oke halo der selamat sore ini adalah vlog paling dadakan karena vlog ini mengandung kekecewaan kekecewaan apa? oke yang pertama jadi tuh proyek Garuri 2GD yang pertama tuh kita kan pake velg Viper Ring 18 Leber 9,5 etenya tuh gak tau karena kita ambil velg kemarin asal masang karena kita proyek mau ke Surabaya jadi kita proyek buru-buru gue sama ban asal erak, eh 2,3,5 per 50 kalau gak salah nah masalahnya tuh banyak banget yang komen, ban nya tuh terlalu narik, gak mithy duh ternyata pas saya liat liat, kita liat posting-postingan ribbon-ribbon yang lain di IG emang ternyata itu bener der, jadi kurang mithy dan juga akhirnya aku juga pengen ganti velg, tapi kita ganti velg gak sendiri kita liat dulu kenapa fitment nya Garuri 2GD itu kurang kita kasih tau fitment nya der jadi untuk fitment tuh bagian depan tuh udah cakep udah cakep segini der, cuman masalahnya tuh ban nya tuh narik tuh ban nya narik der, jadi tuh gak rata kayak gini loh ini kan contoh, kalau ini contoh ban nya tuh rata kan ini ban nya rata kan, tuh anjir, oi oi ini rata kan, tapi kenapa? kenapa punya Garuri tuh gak rata, ternyata itu PR nya tuh ada di ban der tuh, kita liat dari belakangnya nah, tuh dia jadi tuh cepung kayak gini, gak, 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 gak donat kayak gini lah, gak kayak gini kayak gini, oke jadi kemungkinan kita mau project ganti ban atau velg lagi der, velg V2 kita kasih tau kita project tuh gak sendiri kita juga mau project mobilnya si gendut itu si gendut, nanti kita nge-clock bareng sama dia ya kita kasih opening dulu, garasi robo dimari, rumah dan robo, jangan lari mana-mana orang minta robo datang di cloud wheels, robo datang sendiri bos bos oke, balik lagi diam-diam nge-flop jadi ini EV2KD ya? siapa namanya ini? nama saya bukan kamu ini ini namanya Nivi2KD jadi Nivi2KD ini projectnya itu, kamu fitmentnya, fittingnya, pake yang mana nih? Alhamdulillah setelah sekian memilih kita jatuh pada pilihan RPM Vestu, oke? bukan ini Cok sana, sana, sana oh nggak ada pelek ya Cok? masih di pilong iya, masih di pilong jadi disitu nggak tau jadi untuk Barori projectnya gimana nih? untuk Barori 2KD Garori 2KD oh iya? Barori, ada pondoan Barori Garori 2KD projectnya juga ganti pelek menjadi pelek Samlong 2KD yang tidak ada di Purpalingga ya? oke? oke, jadi setelah kita fitting-fitting ini karena berisik ya, kita lanjut sebentar dulu ya? iya, 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 iya ini prosesan boxing ini sila beda? ini masih project Nivi2KD ayo dong buka ganteng buka sarungnya kanok sila deh buka sarungnya loh, buka sarungnya sarungnya maksudnya nah sepi nah nah oke, jadi ini pelek yang sudah terpilih buat Nivi2KD jadi kita hari ini ganti bareng sama Barori eh hahaha Garori Garori semua, coba fitment-fitting dulu tapi fitment-fitting dulu tapi fitment-tailah negara sebelah ini ya, yang terpilih ya hahhaa connecting showa kenapa ya di dmgD nah kita mau fitment dulu garori ini udah kepengen dibikin samlong jadi dia kepengen dmgd ke 되는데 samlong pakai model two-tone jadi yang bibirnya dia polis terus fasenya dia hitam coba nanti kita bakal lihat gimana pitingannya kalau cocok kita gas jadi kita nunggu ini dululah kalau kita cocok kita gas oke oke langsunglah pasang eksekusi bersama owner glott sendiri yang turun tangan deh jadi kita langsung bersama owner glott disini ada mas dong Donny Donny Perkasa dia lagi anu lagi tangkar sama ayang ayah sudah punyi-punyi alam lagi kita lanjut nanti jadi ini fitmen yang kamu cari fitmen yang kamu cari itu bantahu ya yoi bray jadi fitmennya punya nifi itu kayak gini itu cakep banget ya ampun ini spek velgnya itu gimana? spek velgnya 8,5 itu 35 bannya 2 itu 55 jam cu itu 55 itu gelap? itu berapa yang bener? berapa cu? itu 35 itu 35 itu 35 itu 35 terus kalau banyak 2,35, 50 nah kemungkinan itu baruri ya baruri pakai band yang sama kayak gini lantan tapi kita baru fitting-fitting dulu ya yoi bray baruri nih bos yang golden kita mau ikut trolling gak motor-motor? yoi mau apa? kesitu oh kita jalan-jalan ya kita jalan-jalan ini punyanya siapa nifi? nih punya nifi lagi di instalasi ya sambil kita menungguin instalasi wang kita kita tuning dulu ya oke supaya perputaran RPMnya pas ini seperti apa? seperti kipasangnya yang ada di dailo-dailo ya nah jadi jadi kita pemilihan ini tuh khususnya tuh ring 18 atau 15 ya? 18 karena gold sekarang habis ini khusus peletnya diesel tidak menerima bensin astahfirullah 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 nanti oh ngeri ngamuk cok jadi ini juga ada ring 15an disini lengkap nih menurut anda pelet 18 yang cocok ini mana loh? untuk baruri garuri cok oh iya garuri untuk garuri setelah aku liat-liat semuanya kita kanan-kiri tengok kanan-kiri depan belakang atas bawah dalam ya oke jadi peletnya ini ini goblok jadi peletnya ini tapi kita baru fitting-fitting dulu mungkin ya kita kenapa kita main kayak gini? karena enggak maksudnya apa cu, lelih aku apa? lelih apa? kalah padahal piting apa? ee Thailand Thailand samlong samlong punya lah samlong samlong punya jadi di Purwokerto eh Purbalinga goblok walau purbalinga goblok iya salah jadi di Purbalinga si Garuri ini ingin menciptakan ee suasana samlong suasana samlong di Purwokerto eh di Purbalinga 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 jadi di Purbalinga dia mau menciptakan suasana samlong akhirnya dia memilih velg insya Allah fitting dulu ya pakai velg tuton oke setelah itu kita mau muter-muter lagi ya capek deh enggak mau kita lihat kesana dalam kita lihat yang tuton lainnya yang semisemis semiboknya japan ya say oke kita lanjut ke dalam ini juga velg-velg bekas disini ada ya banyak-banyak kayak siapa? kayak aku gitu kayak aku yaudah kita cari nih 1818 spek buat baruri-baruri ya ini banyak ya disini ada ini 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 apa Cuk namanya Cuk? ini RPF kayaknya tapi face 2 atau face 1 nggak tahu lah ini masuk dari ini spek warnanya itu gimana sih? hitam glossy ya aku ngerti Cuk super black glossy oh iya jadi ini kayak yang di tiktok-tiktok cek ranjang kuning penghitam ya ini ini jadi dia tuh velg ini paling masuk boot ribon sih apalagi pakai ban potenza ya apalagi ribonnya warna hitam ya ini cocok karena dia pakai konsep yang black 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 del black black namba goblok jadi tuh kita aku tuh masih bingung kalau Nivi tuh udah pas fitmentnya ya yuk pemilihan warna cocok karena mau diprojek apa lagi? karena kita mau project balik ke setelan Aila Pink Aila Pink akan epic comeback yang pink-pink aja ya yuk guys yang pink-pink aja dengerin ya karena yang menciptakan pink di alang itu yang famous-famous pertama mobil itu siapa? eh Hatsu Aila Pink jambrong Aila Pink jambrong project jambrong jambrong ingat jambrong ya jamnas jadi Aila Pink itu sudah ada sebelum garasi robo itu ada jadi ini legend oke alhamdulillah kita muter kemana lagi nih? kita lihat yang lainnya Der oke itu RP Phase 2 terus ini yang bekas-bekas ini Der ini pelak apa tuh? tau 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 lagi ngapain tuh ayo kamu mau bantu mereview? mereview apa? mereview pelak-pelak disana dunia aku bukan dimnya mobil oh dunia gelap ya? joket-joket ya? supra supra ini mau di tag ga? IGnya apa disini? at YUM Rizky oke kamu IGnya apa? ini udah termal ga usah kontol astagfirullah disini juga ada ini ini ada Advan Advan RG ya RG ya? ya RG ya RG RG 5 RG jadi Adulzana ini TC juga masuk tapi warnanya belum ada yang cocok harusnya itu warna ganet-ganet gitu ya ya yang sebelum ini gelap lah terus mana lagi kok? ini ada ini kok disini ga usah kok kok kayak kiri rima-rima Dura oke Dura ayo bercanda karena kita sering di Serbae banyak koko-koko ya kita berteman sama koko-koko di Serbae kasih-kasih oke kita menyamakan lah ya menyamakan jadi disini juga ada RPF tapi yang biasa aja ini juga ada RPF kayak tadi Super Gold eh Super Super Black goblok terus ya ini banyak lah pilihannya dari 15 ini ada 16 17 15 16 20 23 26 26 apakah kita harus menciptakan IDM? IDM itu apa? Indonesia Domestic Market kita harus membuat tren sendiri pakai pelak kapal gitu yang bagus loh iya itu harus jadi di luar sana tuh di luar sana kan banyak orang yang berpikiran kalo kita ditiru konsepnya itu plug here tapi sebenernya engga Cuk dengar listening kalo memang konsep kita ditiru berarti kita itu menjadi pacuan terus menjadi mungkin menurut mereka apa yang kita konsep apa yang kita pikirkan panutan nah panutan apa yang kita pikirkan itu bagus bagus sempurna perfect akhirnya di contoh famous oke jadi Nivi 2KD akan membuat tren baru tren baru tren baru si Nivi haram ini ya oke tolong tolong oke jadi kemungkinan karena kita rolling rolling nanti kalian tebak aja Nivi udah jelas pake itu ya tapi kalo Garori masih bingung pake apa oke jadi kita mau langsung kita lanjut kita lanjut kita lanjut lagi ya oke sebelum ada Zen Maghrib mending kita langsung tanya si Project Jambrung disini ada kameramenya si Grobo ya kan si Grobo udah ganti sama Garori ganti kapan rendang bengsing lagi kapan 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 rendang berasop ya intimidasi kita kenapa anak diesel kok kamana bensin disini hahaha gak bahaya tak titi 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 terus apa yang mau disampaikan lagi jadi untuk perbandingan BBM dari bensin sama solar itu perbedaannya jauh der kontol titi rendang pelek udah tutun mobilnya yang belum mobilnya belum tutun mobilnya masih.. eh itulah tutup ya oh ya dadah oke jadi garori itu udah masuk ya udah masuk kita mau coba fitting pelak pelak mana? aduh gak bener komender kita mau fitting pelak apa aja disini kita fitting tadi udah milih rpf kalo rpf ini apa nyata nih dad rpf itu temen kita juga marson udah pake niatnya aku mau pake itu tapi nanti kembar gak asik apalagi pokoknya hitam juga kita langsung spill aja atau gimana spill velg velg dari jf ini lebar 9.5 ete 20 kering 18 pertamanya tuh kita ganti velg karena fitment bannya itu ngedonot jadi ini.. ini sebelumnya ini fipernya tuh bannya ngedonot karena pake kelera kurang gula aja kurang gula jadi.. karena kita pengen ganti ban aja disini tapi udah velg 2 ton kayak gitu hal-hal sama ya jadi kita sekalian fitting siapa tau kita bisa eksekusi begitu kita cari bannya mungkin kita pake ban potenza miselin eh remesi apa sih? ha? remesi 4 ya loh miselin ya miselin premesi 4 ya iya miselin oke jadi.. apa ya apaan ini ya? ya wis gari-gari cocok apa enggak? kita fitting 2 pelek ya kita tunggu yang depan kita fitting pake RPF yang phase 2 ya RPF 1 phase 2 begitu kayak punya Marsono jadi kenapa Novan gak suka sama ban nya karena ban nya itu kurang donat jadi.. apa ya.. tapakannya itu kayak kurang lebat dikit ini kan 235 x 50 tapi dia selera jadi dia kepingin yang meaty sekalian donat gitu loh jadi rata fender gak nare meaty ini lagi fitting pake pelok dari CF ini model-model samlong hampir kayak lenso gitu gimana Del? cocok gak? peloknya pake itu kayaknya cocok kita pake itu loh kan kita ala-ala belum ada ribbon-ribbon ala-ala samlong masih jarang ya jarang ga punya aku doki de senpai otw oh iya itu doki de senpai itu orang paling brutal dia terlalu barbar kita tinggal menerima jasa jasanya dia bakas-bakas dia kita install an jarangan bro ya bareng bakas iya, rempalan nah ini peloknya nih Del peloknya di fitting ini RPF 2 eh RPF 2 temparan gunman nah cocok yang mana ya cocok yang ini cocok yang ini cuma tempat ini aku bingung aku bingung belah wah ayo gini ya mampus ya mampus mampus mas brong ini sini dong pendapatannya bagus yang mana cahayang dulu guys oh cahayang us ajangnya dipasangnya RPF gue kita tuh sedang bimbang Der mau yang ini atau itu ini nanti saman kayak Marsono nah ini, kalau ini buat spek harian kalau yang itu spek balap kita pasang aerodrad ini dia ya kita udah dulu karena ada suara angin ya cuak oke halo jadi setelah kita memilih-milih ya antara RPF One Phase 2 atau tuton-tuton Thailand ya atau yang model kaya lento-lento gitu yang tuton yang lagi viral sekarang karena mungkin sekarang lagi rame nih banyak orang yang pada mau disambung cu betul jadi mending kita ngikutin tracknya aja lah ngikutin trend udah dan kita ternyata emang cocok pakai tapi tuton-tuton itu biasanya balik di Pajero Fortuner ya Innova masih jarang ya kecuali KD KD itu lumayan ya kalau KD rata-rata juga rata-rata mungkin belum banyak yang pakai tuton kayak gini kebanyakan kalau KD itu rata-rata yang RG D2 yang D2 kalau nggak RG1 dibikin D2 2 ton ya gitu ya oke mungkin kalian penasaran kita udah CC velg apa ya kita kasih lihat aja langsung kita kasih lihat aja cuik oke jadi kita pakai velg velg apa sih arangnya tuh ini velg aja mas 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 ini aku tuh pakai velg apa nih sovel 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 sovelan jambrong 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 ini velg apa sih ini namanya velg rgb coba kamu ngoslek lah ini velg rgb dibalut dengan bang miselin jadi dia emang kalau udah abis maghrib belum sholat lagi autis ya jadi ada sholat dulu ya oke nanti kita sholat bersama ya ya jamaah ya oke 500 sholat kakakani sholat samlong sholat 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 jadi kita wi kita ganti velg ini velg sholat namanya sholat kita pakai ukuran 9,5 ring 18 15-25 25 apa 20? 25 banyak michelin dong banyak michelin dong ha? prems simpat bukan aselera masuk berotak, aselera masuk sponsor kan oh iya oke, ini fitment belakang itu masih 2 jari longgar lah 3 jari sempit lah fitmentnya selangangannya yang sempit nah, akhirnya kita sudah memiliki fitment donat ya ini fitment miti lah mas oke, untuk bagian depan manis ini untuk bagian depan deh oke, kita lihat dari luar ini velg kita yang lama aduh, yang beratkan oke, ganteng bentar dong oh iya nah, kurang lagi tuh kayak gini oke der karena kita udah sebelah kiri udah tinggal yang kanan ya yang kanan tuh lagi dieksekusi begitu der mungkin karena kita gimana nih? kita udah kelaparan belum makan ya gak dateng untuk apa begini oh, oh wah ini toko peleknya sangat rekomendasinya oh, kita tanya aja langsung aja sekolah sih ini kita di mana nih? toko nama toko? di Sidoarjo toko Godwil Godwil di Sidoarjo di Jawa Timur ya ikut desa ke Doruwaru itu kerewel itu nanti di Google Maps adalah ya apa namanya? Godwil Godwil nih iiii atas Godwil tangga cu jadi itu kalau ada Godwil Godwil nah, ini project udah meeting pole nih, kita lihat yang meetingnya ya pesawat cu, pesawat cu, pesawat cu yang meeti-meeti aja, pesawat nanti oke tadinya kan pelek ini rubah dari pelek sebenarnya pelek sama ban, langsung di ganti semua sebenarnya nih sebenarnya kita nggak mau ganti pelek hari ini kita hari ini mau menemani mas Jambro ganti pelek ganti pelek tapi kenapa pas kita ganti pelek ganti pelek mas Jambro hasil peleknya tuh mas Jambro dia pake RPF 1 PES pertama tapi ya PES 2 tuh PES 2, ring 18 PES 2, ring 18 POTENZA kong gas kamu yang ngeracunin aku kamu ya RPF itu, PES 2 bukan PES 3 makanya pake POTENZA BREADSCOON SUMIS LIGOR yaaah kita orang kita orang kaya udah biarin nggak usah didengerin emang gitu kok orang kaya itu emang gitu eh eh rendang eh rendang kapan asap-asap jadi ya udah dulu kita kasih sinematik-sinematik dulu atrot has become a growing trend I guess what I can follow is my self-delusion cut me a piece just a piece of that pie don't matter what I am missing the high melting me down with that kerosene smile was full of hope now I'm turning C now in the pictures faulty pictures contradictions proofs for scriptures one thing I can tell you is you're heading straight for help oke akhirnya kita udah masak ya sama-sama ya bro kita sudah menemukan fitment-fitment kita fitment-fitment kita ya oke ini bantung aja udah dapet pelaknya face 2 dan bantungnya juga dan Novan Garori 2GD udah ganti pelaknya pake pelak apa? samlong nah saya nggak tau dari apa itu saya lupa tadi kalau udah ganti samlong bantung udah ganti misselin dong oke kita puter sedikit nih untuk fitment-fitment ya untuk fitment belakang itu sekitar 2 jari oh 2 jari ya ini 2 jari pakai misseling premise 4 235 50 ring 18 galaknya lihat tadi udah disebutnya oke lanjut bagian depan tentunya galaknya sama sama belakang cuma depan fitment jadi 1 sempit tuh nah ini juga untuk mobil akal antar kota antar provinsi bener sih? bener 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 jadi mungkin kita gimana nih kita udahan atau gimana nih kita udahan nanti mungkin kita kasih cinematic pas kita di tol ya kita kasih beauty suit oke kita di tol jadi ayy najis ya Allah haram haram jadi kita jadi kita mau langsung closing aja mungkin kita kasih beauty suit aja di tol ya kita kasih beauty suit di tol kita perlihatkan pelak-pelak fitment pilihan kita oke 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 eh bentar 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 ada yang ganjel coba ada yang ganjel apa itu why ada yang ganjel iya 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 coming soon rendang 2 Kdt amin 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 ya amin buat para dealer yang butuh konsor Toyota bisa langsung ya kan ngak potongan-potongan 60% gak mohon gibi gals oke udah mungkin kita cuma bisa kasih beauty suit dan udah sampe sini ya karena sudah kita mau mandi Kita agak capek, jadi nge-vlog terus, dan kita konten-konten, oke? Tunggu keseruan kita masih di Jawa Timur, vlog-vlog kita, oke? Next, next selanjutnya, habis ini kita main ke Malang. Oke, kita ke Malang, ada proyek lagi. Yo, ayy. Oke, garasi robo di mari. Rumah anda robo, jangan. Jangan lari. Jangan lari.